Bupati Badung Yaman Geri Praste menghadiri peresmian bangunan Polsek Denpasar Utara. Acara tersebut juga mengagendakan penyerahan surat persetujuan hibah sebagian tanah milik PMK Badung dari Bupati Badung kepada Kapolda Bali. Dengan peresmian bangunan Polsek Denpasar Utara ini, kualitas pelayanan terhadap masyarakat diharapkan menjadi lebih baik. Kapolda Bali Irjenpol Putu Jayan Danuputra meresmikan Polsek Denpasar Utara. Dengan peresmian bangunan Polsek Denpasar Utara ini, mutu pelayanan kepolisian terhadap masyarakat diharapkan dapat lebih ditingkatkan, termasuk menjaga keamanan di pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Keberadaan Polsek Denpasar Utara ini terwujud berkat bantuan tanah hibah dari pemerintah Kapoldaan Badung dan Pemkot Denpasar. Bupati Badung Yaman Geri Praste mengatakan, pemerintah Kapoldaan Badung memberikan hibah tanah kepada Kapolda Bali berkenaan dengan pembangunan Polsek Denpasar Utara. Prinsip pemerintahan hibah ini merupakan pemerintahan kepada negara yang dipergunakan untuk pelayanan dan pelindungan hukum kepada masyarakat di Denpasar Utara pada khususnya. Kedepan pihaknya akan terus mendukung segala pembangunan di Bali agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi begini, kami pemerintah Kapoldaan Badung memberikan hibah tanah kepada Kapolda Bali ini berkenaan dengan Polresta Denpasar, yang lebih terhusus lagi adalah Polsek Denpasar Utara. Nah, prinsip kami memberikan hibah ini adalah memberikan kepada negara dan ini adalah dipergunakan untuk pelindungan hukum dan pelayanan hukum kepada warga masyarakat khususnya Denpasar Utara dan Denpasar secara umum dan lebih umum lagi persyarakat Bali. Sekiranya itu. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putera mengatakan peresmian bangunan Polsek Denpasar Utara ini merupakan cita-cita Kapolri melalui program bersesi. Polsek sebagai ujung tomba kepolisian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat khususnya di wilayah Denpasar Utara. Denpasar Utara merupakan pusat pemerintahan dengan banyaknya berkantoran dan sentral bisnis. Harapannya dengan peresmian bangunan Polsek Denpasar Utara ini, pelayanan tugas-tugas kepolisian bisa lebih dekat terhadap masyarakat. Kami atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga hibah yang diberikan oleh dua pemerintahan daerah dari wari kota yang Kabupaten Badung. Dan tentunya ini merupakan satu wujud keperdulian kita untuk sama-sama membangun dan melindungi wilayah di seluruh Provinsi Bali, terutama juga dari Badung yang wilayahnya ada dua wilayah kepolisian, wilayah kepolisian Poresta dan wilayah kepolisian di Badung. Pelayanan kepolisian meliputi pengamanan, pengayuman, dan pelindungan terhadap masyarakat, termasuk segala bentuk yang berhubungan dengan tugas kepolisian. Meski Polsek Denpasar Utara baru tipe D, Polsek ini sudah lengkap ada fungsi teknis seperti unit sabara, binmas, lantas, reskrim, dan intelkam dengan jumlah personel 41 orang. Putu Ratna, Wali TV